Percaya nggak, penginapan ini letaknya ada di tengah hutan? Jadi di pertengahan Desember 2023, aku baru aja trip ke tangkahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari banyak yang penginapan, aku tuh jatuh hati sama rumah ati dan aku rasa aku harus ngerekomendasiin ke kalian. Bisa dibilang rumah ati ini cukup unik karena dia cuma ada satu di tangkahan. That's why kita harus booking dari jauh hari. Untuk harganya itu nggak dihitung per vila ya, melainkan per orang. Satu orang itu sekitar 500 ribuan untuk satu malam. Mungkin bagi sebagian orang tuh kedengeran pricey ya, tapi kalian harus tau di rumah ati tuh udah dapet apa aja. Dari luar, rumah ati tuh keliatannya kayak gini. Comedian estetik bukan? Terus pas masuk ke dalam, kita akan disambut sama meja makan yang di sekitarnya itu dinding kaca menghadap langsung ke hutan. Lalu di sebelahnya ada dapur yang peralatannya tuh lengkap. Tapi nggak cuma itu. Kalau kalian buka lemari atasnya, itu ada banyak persawasan atau bumbu dapur yang bisa kalian pakai. Ditambah ada kopi, gula, teh, dan air mineral. Nah, di sebelah dapur itu terletak si kamar mandinya yang udah ada water heater-nya. Bukan cuma bersih, tapi nyaman banget. Kita nggak perlu bawa handuk juga sama shampoo kalau kesini. Karena udah disediain. Sebelum naik ke lantai 2, aku mau kasih tunjuk kalau di balik pintu juga ada kulkas yang bisa kita pakai. Oke lanjut. Kamarnya itu ada di lantai 2, tapi kita harus lewat tangga outdoor yang benar-benar menyatu sama alam. Dan ya, ini dia kamarnya. Ini sisi sebelah kanan, ada tempat tidur, kursi, lemari, kaca, boneka gajah yang jadi ciri khas tangkahan. Bahkan disediain juga buku-buku dan lengkap banget sama lampu baca buat malam hari. Sedangkan, ini adalah sisi sebelah kiri. Sebenernya mirip-mirip ya, cuma beda view aja. Normalnya satu kamar ini buat 4 orang, tapi kalau misalnya mau tambah orang, itu bakal disediain extra bed. Pokoknya maksimal 10 orang kalau nggak salah. Di sini nggak disediain AC karena udaranya udah dingin apalagi kalau malam. Yang aku paling suka selama nginep di rumah Ati adalah suasananya yang sunyi banget. Makanya banyak orang yang ke sini cuma buat nyari ketenangan aja. Kalau menurut kalian gimana?